Bupati Siak Alfendri dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Gerakan Pramuka Kabupaten Siak, Masa Bakti 2023-2028, yang dilantik langsung Ketua Kuartir Daerah Kuardariau Kasiarudin yang berlangsung di Gedung Kesenian Siak. Pelantikan Ketua Mabicap Siak beserta pengurusnya ini terdiri dari unsur Forkompimda dan beberapa Kepala OPD di Kabupaten Siak yang berlangsung lancar dan hikmat. Ketua Kuardariau Kasiarudin dalam sambutannya menyampaikan, Pramuka merupakan pendidikan non-formal untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan spiritual, intelektual, dan ketahanan diri. Sehingga berbagai prestasi di bidang Pramuka yang telah dihasilkan juga cukup membanggakan dan Kewarcap Siak ini salah satunya sangat diperhitungkan karena memiliki prestasi hingga ke tingkat nasional. Semoga pelatisan untuk pelatikan umur sebagai JAP, lembaga pembangunan, dan Kewarcap, Membawa kebetulan bagi kita bersama, utama dalam membinah dan mengembangkan kerakan Pramuka khususnya di Kabupaten Siak yang dihajikan. Raka dan hadirin yang berbahagia, Seperti kita ketahui bahwa kiprah perusahaan kerakan Pramuka 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 sangat diperhitungkan. Sementara Bupati Siak selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Gerakan Pramuka Siak Al-Fedri, dalam sambutannya berharap dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan dan prestasi yang telah diraih Gerakan Pramuka Siak, nantinya anak-anak siak lebih unggul dan berdaya saing. Hadir di tempat berbahagia untuk melesanakan kegiatan yang mulia, itu tadi sudah melesanakan pengukuhan Mabicap Gerakan Pramuka Siak oleh Kabupaten Siak, dan tentunya pengukuhan Kewarcap dan LPK, Kewarcap Gerakan Pramuka Siak oleh Kabupaten Siak, Pasar Bakti 2023-2028. Tentunya kami atas nama Kewarcap dan MPK selaku Kepati Siak mengucapkan selamat dan tahniah kepada anggota Mabicap, Kak Kewarcap, Ketua MPK, beserta semua pengurus Kewarcap dan LPK yang bersyukurkan dengan doa dan harapan betulnya, Kak Kewarcap yang baru, Kak Jawa Mabicap, beserta seluruh pengurus dan jajaran sampai ke Kewarcap Raktik dan juga nanti ke Kudep dan Kabupaten, dan ke Mabicus dapat menjalankan amanah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 2010, terpengarakan permukaan dan anggaran dasar, serta anggaran rumah tangga permukaan di Kewarcap. Lebih baik dan lebih maju dari apa yang sudah dilakukan pembinaan kerajaan permukaan selama ini di Kewarcap. Saya bersyukur sekarang tentunya oleh Kak Menteri Kedidikan Kebudayaan Perodi ini, ini kan sudah ada namanya B5. Jadi, penguatan penopor pelajar Pancasina. Ini sudah ada sekarang di situ, kadangkali akan lebih menjadi sinergi. Pada kesempatan ini juga ditampilkan prestasi bidang permukaan dari anak-anak Pramuka Siak. Tim Liputan mengabarkan. Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan Terima kasih.